keempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tenteran mengenai blok urogenitalia pada malam hari ini. Jadi yang akan saya bahas ini mengenai segala penyakit atau beberapa kelainan yang mengenai organ-organ urogenitalia. Nah organ-organ uro itu terdiri dari nefron, ginjal, ureter, fisika urinaria maupun uretra. Kalau yang ginitalianya ya termasuk ginitalia maskulina maupun feminina. Tapi di sini saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai anatomi maupun fisiologinya karena mungkin kalian semua sudah dapat di biomedic sebelumnya. Jadi saya lebih fokus ke beberapa penyakitnya saja. Oke slide. Terima kasih. Sampai kak, begini kak. Kes, oke. Nah, oh iya sebelumnya mau kak minta maaf sebelumnya nah karena off-camp kak. Oke, jadi penyakit yang pertama itu mengenai sindroma nefrotik dan nefrotik. Nah, ini merupakan, kedua penyakit ini merupakan penyakit pada gangguan di ginjal atau nefronto. Nah, apa bedanya? Padahal hanya perbedaan satu huruf saja, nefrotik dan nefrotik. Nah, untuk perbedaannya nanti kita lihat di slide selanjutnya. Slide next. Tapi kak, kayaknya tidak bisa saya slide kak karena agak lambat sih kalau saya slide kak, tapi kak. Coba ganti yang lain, temannya. Tapi kak, iya kak. Oke. Oke. Tabek kak, tabek kak Ari mohon maaf sudah bisa kak. Oke. Nah, jadi saya lanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai perbedaan dari sindroma nefrotik maupun nefrotik. Jadi saya jelaskan dulu yang sindroma nefrotik. Jadi, sindroma nefrotik ini itu merupakan gangguan ginjal yang menyebabkan adanya pengeluaran yang terlalu banyak terhadap protein. Nah, sehingga biasanya didapatkan ada trias dari sindroma nefrotik ini. Yaitu ada protein uri masif, ada hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia. Ini itu saling berkaitan, kalau misalnya terjadi protein uri, otomatis terjadi hipoalbumin, berkurang kadar albumin dalam darah. Sehingga nanti akan dikompensasi oleh tubuh untuk memproduksi lebih banyak lipoprotein, sehingga terjadi hiperlipidemia. Nah, ini triasnya untuk sindrom nefrotik. Kemudian, biasanya juga ditemukan adanya udem anasarka. Maksudnya ini udem anasarka itu udem yang secara generalisata, yaitu keseluruhan. Udem pretibial, udem paraorbital, udem di wajahnya, seperti itu. Kemudian, biasa juga ditemukan adanya air kemihnya ini nampak keruh. Karena itu tadi, didapatkan adanya protein uri, banyaknya jumlah protein yang ditemukan dalam urin. Makanya, urinnya ini nampak keruh. Nah, untuk pemeriksaan lab yang bisa dilakukan itu, kita bisa lakukan urinalisis. Untuk melihat pasti itu, kadar protein dalam urinnya. Kemudian, bisa juga dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Atau, untuk melihat kadar lipid di dalam darahnya. Apakah benar meningkat atau tidak. Nah, sementara untuk yang sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini merupakan gangguan ginjal. Atau sekumpulan gejala akibat dari adanya peradangan pada ginjal. Jadi, kalau yang tadi itu yang sindrom nefrotik. Recording in progress. Nah, jadi kalau yang tadi yang sindrom nefrotik itu bisa diakibatkan oleh karena penyakit sebelumnya. Misalnya dari WDM ke atau yang lain-lain. Atau bisa juga karena peradangan. Tapi, kecil kemungkinannya. Nah, kalau yang sindrom nefrotik ini, dia lebih diakibatkan oleh karena adanya peradangan sebelumnya. Atau, di daerah ginjal. Yang mengakibatkan adanya kerusakan pada glomerulus di ginjal ini. Nah, maka biasanya didapatkan itu gambaran klinisnya berupa hematuria. Karena ada peradangan, maka bisa menyebabkan terjadinya fasodilatasi pada pembuluh darah. Akhirnya itu pembuluh darah bisa ruptur atau pembuluh darah di nefrot. Makanya biasa ditemukan ada hematuria. Kemudian oligure juga. Oligure ini adalah berkurangnya jumlah urin. Kenapa bisa? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian biasa juga ditemukan adanya proteinuri. Nah, tapi bedanya kalau yang proteinurinya, yang sindrom nefrotik ini, dia lebih sedikit. Kalau yang nefrotik, lebih banyak proteinurinya. Dan biasanya juga ditemukan tanda hipertensi. Hipertensi ini akibat kompensasi. Nanti saya jelaskan di patofisiologinya. Kemudian udemnya juga. Tapi ini bedanya, kalau yang nefrotik, dia udemnya tidak secara keseluruhan saja. Hanya mengenai salah satu organ. Misalnya, hanya di pretibialto saja. Tapi kalau yang nefrotik tadi, udemnya itu anasarka atau secara generalisata keseluruhan. Kemudian, pemersahan lain yang bisa dilakukan adalah urinalisis juga. Kita lihat apakah ditemukan adanya protein dalam urin atau tidak. Kemudian bisa juga dilihat apakah betul ada hematuria. Hematuria itu adalah adanya darah dalam urin. Oke, lanjut. Nah, ini patofisiologi dari sindrom nefrotik. Jadi, sindrom nefrotik itu awalnya bisa dikarenakan ada penyakit lain atau idiopatik juga. Penyakit lain misalnya kayak DMto. Yang menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas dari glomerulus. Kalau misalnya meningkat ini permeabilitas dari glomerulus otomatis, dia akan memfiltrasi berlebihan terhadap protein. Nah, seharusnya kan itu protein tidak difiltrasi dalam glomerulus. Tidak bisa melewati glomerulus dalam ginjal. Tapi karena terjadi peningkatan permeabilitas dari glomerulus ini, maka proteinnya bisa ikut tersaring juga bersama dengan urin. Nah, makanya biasanya ditemukan adanya albuminuria atau proteinuria. Ditemukan adanya protein dalam urin. Nah, selain itu, akibat dari proteinuria ini, karena dalam protein itu dia juga mengandung adanya beberapa imunoglobulin yang berperan dalam sistem imunitas. Jadi, kalau misalnya semakin banyak protein plasma yang keluar bersama dengan urin, maka dia itu bisa rentan untuk berkena infeksi, karena berkurangnya imunoglobulin yang terkandung dalam protein plasma tersebut. Sehingga orang yang mengalami sindrom nefrotik ini bisa lebih rentang untuk terkena infeksi. Nah, kemudian akibat dari proteinuria tadi juga, maka otomatis kadar protein dalam darah itu berkurang jumlahnya. Nah, protein ini kan ada dua tuh, albumin sama globulin, tapi yang lebih dominan adalah albumin tuh. Nah, kalau misalnya terjadi proteinuria, dapatkan jumlah protein berlebih dalam urin, otomatis jumlah protein dalam darah itu berkurang, maka kita sebut sebagai hipoalbuminemia. Nah, apa akibatnya kalau terjadi hipoalbuminemia? Nah, otomatis akan terjadi udem. Kenapa bisa? Karena ini albumin, dia itu perannya adalah mempertahankan agar cairan itu tetap berada dalam intrafaskular. Jadi, kalau misalnya berkurang ini jumlah albumin dalam darah, otomatis tidak ada yang bisa mempertahankan cairan tersebut tetap berada dalam intrafaskular. Sehingga akan terjadi penurunan dari tekanan onkotik. Nah, tekanan onkotik itu dia adalah tekanan yang mempertahankan juga agar cairan tetap berada dalam intrafaskular. Nah, selain itu juga ditemukan adanya peningkatan dari tekanan hidrostatik. Nah, hidrostatik ini kebalikannya justru dia yang semakin membuat cairan dalam intrafaskular itu bisa keluar ke jaringan interstisial. Makanya terjadi udem. Nah, karena berkurang kadarnya albumin ini dalam darah, maka tubuh itu mengkompensasinya dengan cara mensintesis protein di dalam hati. Sebagai gantinya supaya kadar protein dalam darah itu tercukupi. Makanya diproduksi lipoprotein dalam hati. Tapi, kalau misalnya berlebihan, maka biasanya didapatkan kelainan yang baru lagi yaitu hiperlipoproteinemia. Karena berlebihan sintesisnya di dalam hati tersebut. Akhirnya bisa ditemukan juga adanya lipid urea. Kalau misalnya berlebihan kadar lipoprotein dalam darah, maka dia juga bisa ikut tersaring bersama dengan urin. Makanya bisa ditemukan juga ada lipid urea. Nah, selain itu juga, akibat dari hipoalbuminemia ini, maka bisa terjadi malnutrisi. Kenapa bisa? Karena kalau misalnya berkurang jumlah protein dalam darah, sementara intake yang masuk juga ini, si pasien ini kurang juga mengonsumsi protein, maka bisa terjadi malnutrisi itu tidak seimbang. Semakin banyak protein yang keluar, sementara intaknya berkurang. Nah, jadi pasien bisa mengalami malnutrisi. Nah, selain itu juga, akibat dari protein urea ini, dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada tubular di nephron ini. Kan normalnya ini protein tidak boleh difiltrasi, tapi kalau misalnya semakin banyak protein yang melewati sawar dari glomerulus ini, maka bisa terjadi kerusakan pada tubular dari nephron ini. Oke, slide. Nah, kalau yang ini, patofisiologi dari sindrom nephritik. Nah, bedanya tadi kalau yang nephrotik, itu biasanya karena adanya penyakit sistemik sebelumnya. Kalau ini karena adanya peradangan, misalnya pasca infeksi streptococcus, yang bisa berdifusi ini bakterinya ke vaskular, ke dalam darah, hingga menuju ke daerah vaskular di ginjal. Nah, kalau misalnya ini terjadi infeksi, pastikan akan terjadi respon inflamasi, akan terbentuk reaksi antara antigen dan antibody. Nah, adanya respon inflamasi ini, akibat dari peradangan, maka dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada glomerulus juga. Kalau misalnya berlebihan ini, respon inflamasi yang dikeluarkan, atau berlebihan mediator-mediator inflamasi yang dikeluarkan tersebut, maka dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada membran-membran kapiler. Nah, jika terjadi kerusakan pada membran kapiler, nah, sama seperti sebelumnya tadi, otomatis fungsinya juga ini dari membran kapiler dalam memfiltrasi, itu juga mengalami penurunan, yang dimana molekul-molekul yang besar seperti protein yang tidak seharusnya itu difiltrasi, bersama dengan urin justru ikut tersaring juga, karena mengalami disfungsi dari membran kapiler ini. Makanya biasanya ditemukan adanya proteinuria pada pasien. kemudian juga, nah, biasanya ditemukan adanya hematuria. Nah, karena itu tadi, karena adanya respon inflamasi di dalam paskuler, di ginjal, maka bisa terjadi fasodilatasi pada pembudar tersebut, sehingga, semakin berfasodilatasi, semakin melebar, bisa saja terjadi ruptur, atau ruptur pada paskuler tersebut. Akhirnya, biasanya ditemukan adanya darah yang ikut tersaring bersama dengan urin, makanya ditemukan adanya hematuria. Nah, kemudian untuk yang ketidakseimbangan nutrisi, yaitu tadi, misalnya, kurang jumlah protein dalam tubuh, sementara inteknya juga kurang, ketidakseimbang, semakin banyak yang keluar, namun inteknya juga kurang, maka pasien bisa mengalami malnutrisi. Akhirnya, dia akan terjadi intoleransi aktivitas. Dia semakin lemas, tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Kemudian, selain itu, akibat dari kerusakan glomerulus ini, akan terjadi penurunan dari laju filtrasi glomerulus, atau GFR. Nah, semaka sebagai kompensasinya, ginjal ini, akan meningkatkan retensi dari natrium dan air. Retensi itu, artinya, apa nih, semakin banyak yang direabsorpsi, dari natrium dan air ini. Di mana yang kita tahu bahwa, peran dari natrium ini, dia yang justru bisa mempertahankan cairan, tetap berada dalam tubuh. Jadi, kalau misalnya terjadi retensi, berlebihan kadar natrium ini dan air, maka bisa terjadi udem pada pasien. Akhirnya, terjadilah kelebihan volume, volume cairan di dalam tubuh. Dan bisa menyebabkan juga terjadinya kerusakan dari integritas kulit, karena semakin udem, semakin elastis juga ini kulit, semakin melebar. Biasanya kulit ini bisa semakin kendor, seperti itu. Kemudian, untuk hipertensinya, akibat dari retensi dari natrium ini, semakin banyak yang diserap natrium ini, di mana natrium ini kan dia, perannya juga meningkatkan tekanan darah. Jadi, kalau misalnya semakin banyak yang terserap natrium, maka volume tekanan darah juga akan meningkat. Maka terjadi hipertensi pada pasien. Kalau terjadi hipertensi, bisa pasien ini berdebar-debar, makanya bisa dia terasa cemas juga. Akibat hipertensinya, bisa menuju ke daerah vaskular di otak. Makanya biasanya pasien ini mengeluh adanya nyeri, nyeri pada daerah kepala atau pusing, seperti itu. Jadi, bisa dibedanya, kalau misalnya nefritik, ingat mami, ya pasti ada proteinuria, tapi yang proteinuria yang sedikit, terus yang penting itu ada hematuria, dan juga hipertensi. Itu yang nefritik. Tapi kalau yang nefrotik tadi, itu triasnya. Dari proteinuria, banyak protein dalam urin, akhirnya terjadi hipoalbuminemia, dan yang ketiga, hiperlipoproteinemia. Sebagai kompensasinya, itu bisa ingat poin pentingnya. Oke, slide. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini untuk penatelaksanaannya, hampir sama penatelaksanannya, untuk nefrotik maupun yang nefritik. Nah, untuk yang penatelaksanaan, non-farmakologinya, tentunya, bisa kita, sarankan ke pasien, mengurangi, atau, apa, diet protein, toh, diet protein, dengan mengonsumsi protein, paling idealnya itu, 0,8 gram per kilogram berat badan, dalam sehari. karena takutnya, kalau misalnya semakin banyak juga protein yang nak konsumsi, maka, bisa menyebabkan, atau memperparah dari protein urianya, makanya kita kurangi. Kemudian, diet rendah kolesterol juga, karena, di dalam tubi ini sudah dikompensasi tadi, di sintesis lipoprotein di hati, maka bisa terjadi peningkatan kolesterol, makanya, jangan terlalu banyak, untuk mengonsumsi kolesterol. Normalnya itu, atau maksimalnya, kurang dari 600 miligram dalam sehari. Kemudian, sarankan juga pasien, untuk berhenti merokok, karena merokok ini juga bisa, menjadi salah satu faktor risiko terjadinya, sindrom nefrotik, ataupun nefrotik ini. Ya, kemudian yang paling penting ini adalah, diet rendah garam. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau garam itu bisa, mempertahankan, cairan tetap berada dalam tubuh. Jadi, kalau misalnya dia konsumsi garam yang lebih banyak lagi, nah, takutnya, pasien malah semakin, parah udemnya, semakin bengkak. Kemudian untuk penelaksana farmakologisnya, ya, karena pasien ini biasanya datang dengan udem, nah, kita bisa, berikan, penanganan dengan diuretik lup. Perannya ini diuretik lup, agar, kelebihan cairannya itu bisa diatasi. Sebenarnya ada golongan diuretik lain yang bisa digunakan, tapi kalau yang paling bagus itu yang, golongan diuretik lup, misalnya seperti furosemito. Karena kerjanya dari diuretik lup ini, dia menurunkan penyerapan dari natrium, salah satu contohnya. Kan semakin banyak tadi, nah, jumlah natrium itu yang direabsorpsi, maka untuk menguranginya, bisa kita kasih ini, lup diuretik. Contohnya itu furosemit, kemudian, ya, kita bisa berikan pengobatan untuk dislipidemia-nya, karena tadi itu sebagai, tiba-tiba dari kompensasi dari hati, yang men-sintesis lipid yang berlebihan, kalau misalnya terjadi hiperlipoproteinemia, bisa kita kasih yang golongan statin, untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian, bisa kita berikan juga obat anti-hipertensi, kalau misalnya pada yang sindrom nefritik, dengan target tekanan darahnya kurang dari 125 per 75. Nah, obat anti-hipertensi yang disarankan itu adalah, yang S-inhibitor, atau ARB. Ini S-inhibitor, ini tidak boleh digabung dengan ARB, harus diberikan salah satunya saja. Oke, slide. Nah, untuk yang sindrom nefritik dan nefritik, tadi sudah selesai, selanjutnya kita bahas mengenai kolik renal. Nah, kolik renal ini adalah, kelainan pada ginjal, yang mengakibatkan adanya rasa nyeri, kolik itu adalah rasa nyeri, atau nyeri yang hebat, tapi dia sifatnya intermittent. Intermittent, kemudian biasa nyerinya juga itu menjalar, sepanjang abdomen. Dari abdomen, bahkan bisa sampai ke daerah genitalia. Nah, apa penyebabnya dari kolik renal ini? Yang paling sering itu penyebabnya, karena batu ginjal, batu ginjal, menyebabkan terjainnya kolik. Atau yang lainnya juga, misalkan adanya bekuan darah, trauma, ataupun neoplasma, atau ada tumor. Tapi yang paling sering itu adalah, batu ginjal. Oh ya, untuk prevalensinya ini, paling sering di usia 30 sampai 60 tahunan. Dan paling sering juga ditemukan pada pria. Kenapa bisa batu ginjal ini menyebabkan terjainnya kolik renal? Karena ini kan, kalau misalnya ada batu, ada batu misalnya di ureter. Kenapa dia nyerinya kolik? Kolik itu artinya hilang timbul atau intermittent. Nah, biasanya ini nyerinya akan timbul, kalau misalnya ada terjadi pergeseran dari batu ini. Jadi, misalnya awalnya ini batunya diginjal, dari ginjal, kemudian dia bisa ikut tersaring bersama urin, ikut keluar, menuju ke ureter. Jadi, kalau misalnya bergeser sedikit saja ini batu, nah, itu yang menyebabkan terjainnya nyeri pada pasien. Jadi, pasien hanya akan merasakan nyeri, kalau misalnya ini batunya ini bergeser, karena, coba yang bayangkan, kalau misalnya selang, ada batu di dalam yang sumbat, otomatis bisa saja dia mengikis lapisan dari seluran ini. Makanya, biasanya itu yang menyebabkan rasa nyeri pada pasien. Jadi, bergerak ini batunya, baru pasien merasakan nyeri. Tapi, kalau misalnya tetap berada dalam tempatnya ini batu, tidak kemana-mana, pasien tidak akan merasakan nyeri. Makanya, dia dikatakan kolik renal, hilang timbul P, hilang timbul G. Nyerinya akan muncul, kalau misalnya ini batu bergerak, menuju ke ureter, hingga ke vesika urinaria. Nah, kalau batunya ini letaknya di nevron, kita disebut sebagai nephrolithiasis. Nephrolithiasis. Tapi, kalau sudah menjalar mini bagunya, ke ureter, kita sebut sebagai ureterolithiasis. Ureterolithiasis. Tapi, kalau sudah sampai di vesika urinaria, sudah masuk ke dalam situ, maka kita sebut sebagai vesikolithiasis. Jadi, sesuai letaknya saja. Di nevron kah, di ureter kah, atau di vesika urinaria. itu kenapa rasa nyerinya ini menjalar sepanjang abdomen. Kan itu tadi, batunya itu menjalar ke bawah, dari nevron, dari ginjal, turun ke ureter, hingga masuk ke vesika urinaria. Makanya itu nyerinya itu menjalar juga. Sesuai dengan pergerakan batu ini. Jadi, kalau ditanya, apa yang paling sering menyebabkan kolikrenal ya? Batu ginjal. Kemudian, biasa juga di soal, paling sering itu ditanyakan jenis batunya, jenis batu. Apa yang menyebabkan ini batu ginjal? Biasanya itu jawabannya adalah kalsium oksalat. Ingatlah, kalsium oksalat ini biasanya paling sering masuk di soal. Oke, slide. Nah, untuk mendiagnosisnya, pastinya, pasien ini datang dengan keluhan nyeri hebat, atau nyeri yang hebat, kemudian hilang timbul, dan menjalar. Itu yang paling penting. Keluhan muan munte ini kadang ada juga. Karena kan berhubungan dengan ganglion peliacusto yang mempersarafi juga daerah gaster. Kemudian, pada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan fisik biasanya yang khas itu adalah nyeri ketok kosto vertebra. Jadi, kita ketok di bagian kosto vertebranya, bagian belakang, itu pasti akan pasien akan merasakan nyeri. kalau misalnya itu batunya berada di daerah nephron. Tapi kalau misalnya batunya berada di ureter, atau bahkan di fisika urinaria, ya pasti akan nyeri di abdomen, ataukah di suprapubik, atau sesuai dengan letak itu batu. Nah, untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan, ya urinalisis. Urinalisis, apa yang mau dilihat, bisa dilihat adanya hematuria biasa. Akibat dari gesekan batu itu di ureter, bisa terjadi pengikisan pada saluran ureter tersebut, terkikis-terkikis, akhirnya bisa menyebabkan rupturnya pembuluh darah di sekitar situ. Makanya biasanya ditemukan adanya hematuria juga pada orang yang mengalami batu ginjal. Kemudian, kita bisa tes fungsi ginjalnya. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Karena biasanya, kalau misalnya sudah ada batu di situ yang terbentuk, biasanya sudah terjadi penurunan pada fungsi ginjalnya. Ini kita perlu tes. Nah, untuk pemeriksaan radiologi yang bisa dilakukan, ya CT scan, atau IVP, intravena piolografi, atau juga dengan USG, atau kidney ureter bladder. Tapi kalau yang menjadi gold standarnya adalah tentunya CT scan. Kena bagus sekali ini hasilnya CT scan. Bisa dilihat dengan jelas batunya, kalau misalnya memang penyebabnya kena batu, ini kolik renalnya. Kemudian, untuk penatelaksanaannya, ya kalau pasien datang dengan keluhan nyeri untuk medikamentosanya, kita bisa kasih analgetik, obat anti nyeri. Entah golongan yang non-opioid, atau opioid, terserah. intinya kalau datang pasien dengan keluhan nyeri, ya kasih dulu penanganan utamanya adalah anti nyeri. Kemudian, untuk penanganan lanjutnya, kita bisa lakukan tindakan operatif, entah itu lithotripsi, atau perkutaneus lithotripsi, atau ESWL. Seperti yang pada digambar ini, ini contohnya ESWL, yaitu Extra Corporal Shock Wave Lithotripsi. jadi, ini pasien ini dibaringkan, kemudian diberi penyinaran, kita sinari dari luar untuk dipecahkan itu batunya di dalam. Nah, setelah pecah, nanti itu batunya akan keluar sendiri, ikut bersama dengan urin. Kita pecahkan batunya supaya itu batunya bisa keluar dengan sendirinya. Oke, slide. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai infeksi pada saluran kemi. Nah, infeksi pada saluran kemi tentunya karena penyebab bakteri paling sering infeksi bakteri. Nah, kalau ditanya bakteri apa yang paling sering yaitu Escherichia coli. Escherichia coli ini biasanya paling banyak ditemukan di daerah anus. Nah, kenapa bisa dia menyebabkan ini? Misalnya karena mungkin cara membersihkannya ini orang tuh kurang bagus. Kan yang bagus ini tuh cara membersihkannya itu dari depan ke belakang kalau habis mixi. Nah, biasanya ada kesalahan dari cara membersihkannya. Biasanya ada juga beberapa orang yang cara membersihkannya itu setelah habis mixi dari belakang ke depan. Nah, otomatis bakteri Escherichia coli yang terdapat di anus ini bisa justru ikut dan masuk ke daerah genitalia atau daerah urethra. Nah, ini memang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada seluruh keminya. Nah, untuk rute dari infeksi seluruh keminya atau penjalarannya itu ada tiga penjalaran yang bisa ascending itu dari bawah ke atas atau bisa juga secara hematogen artinya penjalarannya itu melalui pembuluh darah itu bakterinya berkolonisasi di intrafaskular kemudian masuk ke organ lain atau bisa juga melalui linfogen atau kelenjar tapi yang paling sering adalah rute ascending biasanya juga ini masuk di soal rute yang paling sering terjadinya SK adalah rute ascending dari bawah ke atas jadi awal mulanya itu bakteri berada di urethra melakukan kolonisasi di situ kemudian kalau misalnya semakin banyak dia semakin bereplikasi memperbanyak diri nah dia bisa masuk ke psikorinaria masuk masuk ke atas hingga menuju ke ureter bahkan bisa sampai mencapai ginjal jadi rute paling sering menyebabkan terjadinya SK adalah ascending jadi itu bakterinya dari bawah naik naik ke atas sampai ke ginjal nah slide nah untuk infeksi seluruh kemi ini dia itu ada dua ada cystitis dan pielonefritis apa bedanya kalau yang cystitis itu artinya dia infeksinya hanya berada di sepanjang dari urethra hingga ke vesica urinaria tapi kalau yang pielonefritis artinya dia infeksinya sudah mencapai ginjal apakah ada perbedaan gejala tentu ada nah kalau yang cystitis dia kan infeksinya infeksinya hanya pada seluruh kemi atau kandung kemi fisica urinaria nah biasanya gejala yang khas itu tentunya pasti ada nyeri suprapubik suprapubik itu artinya di atas pubis nah ini yang paling khas nyeri suprapubik dan pasien juga biasanya mengeluhkan adanya disuria disuria itu apa adalah nyeri pada saat buang air kecil kenapa bisa nyeri karena adanya itu tadi kolonisasi dari bakteri di uretra nah akibatnya bakteri ini dia bisa mengeluarkan toksinnya untuk mengiritasi daerah kulit atau mukosa di uretra makanya akibat iritasinya ini pada saat pasien buang air kecil pasien akan merasakan nyeri untuk kejadian lainnya kayak urinnya berbau ini kadang ada kadang juga tidak tapi yang paling khas itu nyeri suprapubik dan juga disuria nah pemeriksaan yang bisa dilakukan kita bisa lihat dari urinalisisnya urinalisisnya pemodulate puria puria itu untuk menandakan adanya bakteri di dalam urin sama jadi puria bakteruria atau biasanya juga ditemukan adanya hematuria pada urin adanya darah pada urin akibat itu tadi terinfeksi bakteri menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah akhirnya ruptur pembuluh darahnya nah akibatnya akan dikeluarkannya darah pada urin nah lukosid estirasi juga bisa ditemukan positif hasilnya karena ini kan akibat peradangan atau infeksi bakteri otomatis akan ditemukan sel-sel radang paling utamanya adalah lukosid nah kalau yang pielonefritis pielonefritis nya ini inflamasinya atau infeksinya ini sudah mencapai ginjal nah untuk perbedaan gejalanya kalau yang tadi yang sistitis dia nyeri suprapubik nah kalau yang ini pielonefritis dia nyeri ketok costovertebra sama dengan yang batu ginjal tadi nyeri ketok costovertebra jadi kita ketok daerah costovertebranya bagian belakang pinggang pasien biasanya pasien akan mengaruh adanya nyeri pada saat diketok dan tentunya nyeri pada pinggangnya dan biasanya ditemukan adanya gejala konstitusi berupa demam ini yang khas demam kenapa karena rute penjelaran dari bakteri ini untuk mencapai keginjal bukan hanya rute ascending saja tapi dia bisa secara hematogen artinya ini bakteri bisa berkolonisasi juga ke dalam vaskular nah sebentar dalam vaskular itu banyak sel-sel radang kalau misalnya banyak berkolonisasi bakteri di situ maka dia bisa memicu adanya respon inflamasi dikeluarkanlah mediator inflamasi misalnya contohnya seperti prostaglandin nah prostaglandin inilah yang menyebabkan terdiri demam pada pasien jadi khasnya kalau piello dia demam menyeri ketok costo vertebra dan juga menyeri pinggang tapi kalau yang cystitis itu dia cuma menyeri suprapubik dan menyeri pada saat buang air kecil itu disuria ini perbedaan khasnya yang dua oke slide oh iya untuk labnya tadi mau disama hampir disama dengan cystitis maupun piello ya cuma itu perbedaan gejalanya saja nah nyir ketok oke untuk nata laksananya ya karena dia ini infeksi bakteria kita kasih antibiotik nah antibiotiknya golongan apa saja yang bisa dikasih yang paling bagus itu yang golongan fluoroquinolone kayak si provoxacin dengan dosis 500 mg diberikan dua kali dalam sehari atau yang paling bagus ini memang si provoxacin atau bisa juga dikasihkan levofloxacin atau golongan yang lain kayak trimetoprin sulfametoxasul dan lainnya amoxicillin tapi kalau yang dipilih yang paling bagus adalah golongan yang fluoroquinolone yang si provoxacin dengan dosis 500 mg sebanyak dua kali dalam sehari biasanya dikasih itu selama satu minggu oke slide nah selanjutnya sudah menarik mengenai infeksi seluruh rankemi maka kita masuk ke kelainan-kelainan yang berkaitan dengan bedah urologi nah apa saja oke slide slide jadi beberapa kelainan yang nantinya saya akan jelaskan ini adalah kelainan-kelainan yang biasanya membutuhkan tindakan operatif tindakan bedah memang karena ini kelainannya bisa dia bersifat kongenital atau juga yang didapat nah contoh yang pertama ini adalah hipospadia nah apa itu hipospadia hipospadia ini adalah defek kongenital atau kelainan kongenital yang dimana saluran dari urethranya ini atau miatus urethra eksternumnya ini letaknya di proksimal di ujung penis atau di bagian ventralnya paling sering itu di bagian ventral nah normalnya kan miatus urethra eksternumnya ini berada di daerah glans penis bagian ujungnya tapi kalau hipospadia ini dia berada di ventral kalian tahu itu bedakan mana yang ventralnya ini penis mana bagian dorsalnya bagian ventral itu artinya bagian depannya nah bagian depan nah ini untuk klasifikasinya ada yang tipe anterior medius ataupun posterior ya sesuai dengan letaknya saja nah kalian bisa lihat disini di gambarnya nah kalau yang anterior itu yang masuk anterior adalah tipe granular hingga ke tipe distal yang masuk dalam klasifikasi yang anterior sesuai letaknya ini tipe granular berarti dia di sekitar glans penis tapi bagian bawah tipe koronal ya tepat di sulcus coronal ius sesuai letak gini nama-namanya kemudian untuk gejalanya biasanya pasien mengeluhkan pancaran pada saat buang air kecilnya itu tidak lurus ya sudah jelas tidak lurus karena lubangnya juga salah salah tempat lubangnya itu harusnya kan di ujung glans penis tapi ini berada di ventral makanya pancaran air gencingnya itu tidak lurus nah pada pemersan fisik tentunya pasti didapatkan adanya niatus uretra yang berada di ventral dan biasanya juga tanpa adanya korda korda itu artinya penisnya ini agak melengkung agak melengkung itu namanya korda kemudian biasanya sudah dapatkan adanya dorsal hood dorsal hood ini adanya kelebihan prepusium prepusium penis kalian tahu itu prepusium penis itu yang menutupi daerah glans penis itu yang biasa dilakukan sirkumsisi itu yang dipotong pada saat dilakukan sirkumsisi nah pada hipospadene biasanya ditemukan dorsal hood kelebihan prepusium di daerah dorsalnya dan biasanya juga ditemukan adanya mikropenis penisnya ini mengecil tapi yang paling khas itu kalau misalnya ada di soal biasanya dikatakan meatus uretranya terletak di ventral kemudian tampak korda tampak adanya dorsal hood nah sudah berarti ini hipospadene nah untuk penata laksananya ya operasi dengan cara uretroplasti ya kita buatkan lubang yang baru yang sesuai dengan tempatnya oke slide nah ini adalah hipospadene nah bedanya ini kalau dia hipospadene dia justru lubang ininya meatus uretranya dia berada di dorsal atau punggung penis kalau yang tadi di ventral ini yang di dorsal jadi itu bedanya nah kemudian untuk manifestasinya atau gambaran klinisnya yang tentunya ditemukan adanya gambaran uretranya kayak terbuka seperti ini kayak melebar di daerah dorsal kemudian biasa juga ditemukan adanya penis penis yang melengkung melengkung ke bawah nah untuk klasifikasinya yang tergantung letaknya juga sama kayak tadi epispadia glandular kalau misalnya di daerah gland saja atau di daerah penis di daerah anunya korpus penisnya atau juga di daerah penopubik jadi sesuai letak kisah aja ini nantinya kalau dia epispadia dia letak meatusnya di daerah dorsal penis dan untuk penatelaksananya ya sama tindakan operasi dengan uretroplasti jadi kita perbaiki itu meatus uretranya yang salah jalur kita buatkan yang jalur barunya lubang barunya oke slide nah kemudian ini adalah struktur uretra struktur uretra ini adalah penyempitan pada lumen uretra kenapa bisa biasanya diakibatkan oleh karena adanya pembentukan jaringan fibrotik di saluran uretra ini biasanya awalnya karena terjadi infeksi atau trauma atau pasca operasi atau memang sudah kelainan kongenital kelainan bawaan sehingga terbentuk jaringan fibrotik di tengah-tengah salurannya ini akhirnya terjadi penyempitan pada lumennya otomatis pancaran dari urinnya juga biasanya ini agak kecil karena tadi tertutup lubangnya agak menyempit lubangnya makanya pancaran buang air kecilnya itu agak kecil dan biasanya agak bercabang ini yang khasnya pancarannya kecil dan agak bercabang dan biasanya juga pasien mengeluhkan disuria atau nyeri pada saat buang air kecil karena itu tadi semakin menyempit lumennya jadi kalau mau buang air kecil mengeluarkan urinnya itu agak susah makanya biasa pasien merasa nyeri ya pemeriksaan fisik biasanya didapatkan pemengkakan pada penisnya atau ditemukan adanya infiltrat atau bahkan abscess itu bahkan pistol toh dengan fibrotik lainnya di daerah situ yang menutupi lumennya untuk grade-nya ini ada pembagiannya dari ringan hingga berat sesuai dengan sumbatannya kalau misalnya semakin besar sumbatannya otomatis dia termasuk golongan yang berat nanti kalian hafal sendiri mini untuk derajat-derajatnya untuk penatelaksanannya sama uretroplasti kita perbaiki itu saluran yang menyempit tadi oke slide selanjutnya ini adalah torsiotestis torsiotestis ini adalah keadaan dimana terpulintirnya dari funiculus spermatikus nah funiculus spermatikus ini yang mana yang ini yang menggantung penis terdiri dari plexus pampiniformis dan juga otot-otot kremasternya nah jadi dia ini terpulintir otomatis pasien biasanya merasakan nyeri nyeri yang mendadak nyeri yang hebat nah kenapa bisa ini terjadi biasanya diakibatkan oleh karena kelainan pada sistem penyanggah memang kelainan bawaan dari lahir dimana ini apa testisnya ini dia normalnya itu dilapisi oleh tunica vaginalis jadi dia itu yang melapisi sebagian dari testis yaitu pada bagian anterior dan lateralnya tapi kalau pada kelainan ini justru tunica vaginalis ini dia melapisi seluruh permukaan testis akhirnya ini bagian epididimis ini testis tidak melekat pada daerah skrotum nah kalau ini terjadi maka testis dan epididimis testisnya ini bisa bergerak dengan bebas di skrotum karena dia tidak melekat baik di skrotum akibat nah akibatnya terjadilah pergerakan yang berlebihan pada testis ini di dalam sehingga bisa menyebabkan tergini terpulintir pada onikulus permatikus ini selain itu juga bisa diakibatkan oleh karena suhu yang terlalu dingin itu juga bisa atau trauma atau bisa juga diakibatkan karena penggunaan celana yang terlalu ketat nah gejalanya tentunya nyeri nyeri yang mendadak dan bisa menjalar ke daerah imunal dan biasanya ditemukan adanya testis yang membengka nah untuk pemersian fisik yang khas itu biasanya didapatkan adanya prentes yang positif nah seperti apa itu prentes prentes ini adalah caranya itu pasien itu berdiri kemudian pemeriksa ini itu mengangkat daerah testisnya mengangkat kalau misalnya pada saat diangkat ini testisnya pasien merasakan nyeri maka prentesnya ini dinyatakan positif pasien diminta untuk berdiri kemudian pemeriksa ini mengangkat testisnya ke atas mengangkat testis dari si pasien kemudian kalau misalnya pasien mengeluhkan nyeri pada saat pengangkatan tadi nah itu menyebabkan ditemukannya hasil yang positif pada prentes ingat ketorsio testis itu prentesnya positif nah untuk penatelaksanaannya itu kita bisa lakukan detorsi manual detorsi manual itu artinya apa kita kembalikan posisi testis ke asalnya jadi kalau misalnya testisnya terpulinter ke arah medial terputar ke arah medial tentu kita detorsi manual kita ubah posisinya ke arah lateral kita kembalikan posisinya nah kalau misalnya sudah berhasil kita reposisi kembali tentu kita bisa lakukan operasi kita tetap lakukan operasi operasinya ini ada dua ada yang orkidopeksi ada orkidektomi nah kalau yang orkidopeksi ini kita lakukan kalau misalnya jeringan testisnya ini masih viable artinya masih hidup gitu masih bagus kita lakukan orkidopeksi untuk memperbaiki posisi testisnya kesemula tapi kalau misalnya dia sudah mengalami nekrosis akibat terpulintirnya ini mati jaringannya karena testisnya hipoksia nah kita lakukan orkidektomi saja itu kita angkat testisnya seperti itu oke slide 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 nah selanjutnya ini adalah varicoccal nah apa varicoccal varicoccal ini adalah eh slide nah varicoccal ini adalah suatu kelainan dimana terjadinya dilatasi yang abnormal pada vena di plexus pampiniformis nah ini kan plexus pampiniformis ini yang kayak vena kumpulan vena vena spermatika interna yang menggantung testis nah ini terjadi dilatasi pada plexus ini nah itu yang dinamakan varicoccal nah kenapa bisa terjadi ini dilatasi bisa diakibatkan oleh memang karena kelainan kongenital sebelumnya ataukah karena adanya tumor tumor atau ada yang menyumbat di daerah plexus pampiniformis nya itu di daerah venanya akhirnya kalau misalnya terjadi sumbatan maka aliran balik vena ini itu tidak berfungsi dengan baik otomatis darah yang berada dalam vena spermatika interna ini akhirnya menumpuk terjadi akumulasi di situ yang menyebabkan terjadinya dilatasi pada venas spermatika interna ini nah apa gejala yang khas biasanya pasien datang tentunya dengan keluhan adanya benjolan benjolan di daerah skrotumnya biasanya juga ada nyeri dan rasa berat berat di daerah yang mengalami varicoccal tadi dan biasanya juga pasien mengeluhkan belum mempunyai anak setelah beberapa tahun menikah kalau misalnya pasien sudah menikah misalnya dia mengeluh kenapa belum punya anak seperti itu karena varicoccal dia bisa menyebabkan terjadinya invertil karena itu tadi terjadi sumbatan di bagian venanya otomatis akan terjadi hipoksia dari testisnya ini jadi testisnya ini tidak berfungsi dengan baik dalam memproduksi sperma jadi dia bisa menyebabkan terjadinya invertilitas nah untuk pemeriksaan fisiknya yang khas disini adalah biasanya ditemukan adanya bag of worms apa itu dia kayak menyerupai kantung yang bentuknya seperti adanya kumpulan cacing-cacing bag of worms ini yang khas untuk varicoccal bag of worms jadi kalau ada di soal ada tanda khasnya bag of worms sudah pasti dia varicoccal kemudian untuk pemeriksaan lainnya bisa kita sarankan ke pasien dengan manuver falsafah apa itu pasien disuruh mengedan kalau misalnya pada saat dilihat ternyata tidak ada jiklainan kita suruh pasien mengedan biasanya itu baru nampak nah kemudian dibagi menjadi 3 derajat derajat 1 derajat 2 dan derajat 3 nah kalau misalnya derajat 1 biasanya kelainannya itu akan nampak kalau misalnya dipalpasi pi ini skrotumnya dan juga disertai dengan manuver falsafah pada pasien jadi dipalpasi pi kemudian sambil pasien mengedan baru piada terabah kayak kumpulan cacing-cacing di dalam skrotumnya kalau yang dia cuma terlihat kelainannya pada saat dipalpasi tidak perlu pasien mengedan pada saat dipalpasi saja sudah dirasakan adanya back of form tadi tapi kalau yang sudah derajat 3 itu tidak perlu dipalpasi lagi cuma dilihat saja itu sudah nampak jalan kalau derajat 1 itu kita palpasi kemudian kita suruh pasien mengedan itu baru nampak kelainannya kalau yang derajat 2 itu cuma dipalpasi tidak perlu kita suruh pasien mengedan pada saat dipalpasi itu sudah terabah kalau yang derajat 3 itu tanpa dilakukan palpasi jadi kita cuma lihat saja ternyata ada back of forms itu sudah termasuk derajat 3 artinya sudah membesar sudah besar akhirnya dengan diinspeksi saja itu sudah terlihat pemeriksaan yang bisa dilakukan angiografi untuk melihat ini adanya sempatan di venaspermatika internanya atau bisa dilakukan juga WSG penelaksanannya pendakan operasi namanya varicolektomi nanti kalian cari sendiri bagaimana itu prosesnya varicolektomi oke slide nah selanjutnya ini adalah hidrokel apa itu hidrokel nah hidrokel ini adalah terjadinya penumpukan cairan yang berlebihan pada tunica vaginalis yaitu antara lapisan parietalis dan viseralis jadi ini tunica vaginalis kan ada dua lapisan lapisan parietalis viseral lapisan dalamnya dan lapisan parietal yang luarnya jadi diantara kedua lapisan itu ada cairan nah ini yang disebut sebagai hidrokel nah kenapa bisa terjadi ini bisa diakibatkan oleh karena kalau misalnya pada bayi biasanya karena penutupan dari prosesus vaginalisnya ini tidak menutup secara sempurna nah akibatnya kalau misalnya tidak tertutup secara sempurna dari prosesus vaginalis ini maka cairan di intraperitoneal itu bisa masuk ke dalam testis ke dalam saluran ini menuju ke testis nah kalian bisa lihat kayak di gambar yang ini hidrokel yang communicating nah itu harusnya kan tidak ada tidak tersambung ini salurannya yang dari testis itu ke daerah bau perut tapi karena terjadi ketidaksempurnaan dalam penutupan dari prosesus vaginalis ini maka terjadilah sambungan dari rongga intraperitoneal menuju ke testis jadi itu cairannya yang dari rongga peritoneum bisa masuk ke daerah testis kemudian untuk penyebab lainnya kalau misalnya pada orang dewasa terjadi ini bisa dikenakan adanya tumor yang mengalami menyebabkan obstruksi sehingga terbentuk cairan yang berlebihan atau karena infeksi atau karena adanya trauma nah kemudian untuk gejalanya biasanya pasien mengeluhkan adanya benjolan dan tentu saja benjolan di daerah kantong skrotum tapi dia tidak nyeri karena dia cuma cairan saya dan biasanya itu pada saat dipalpasi itu testisnya itu tidak teraba kalau misalnya dia yang tipe hidrokel non-communicating karena dia cairannya menutupi seluruh permukaan testis makanya pada saat dipalpasi testisnya tidak teraba karena lebih banyak cairannya disitu nah untuk pemersian yang khas lagi itu adalah transiluminasi ini yang khas untuk hidrokel transiluminasi itu bagaimana caranya itu kita melakukan penyinaran pada testisnya jadi kita center itu testisnya pasien kemudian biasanya didapatkan gambaran itu seperti digambar kayak begitu itu hasilnya nampak adanya cairan pada saat dilakukan penyinaran kita center ingatnya kalau hidrokel transiluminasinya positif jadi kalau misalnya di soal ada dikatakan pasien datang dengan geluan benjolan di daerah skrotum kemudian pada saat dipalpasi itu tidak teraba testisnya dan didapatkan transiluminasinya positif ini sudah pasti hidrokel kalau yang varicokel tadi ingat back of forms kayak kantung dengan kumpulan cacing-cacing back of forms kalau hidrokel ini transiluminasinya yang positif pemeriksaan penunjang lain yang bisa dilakukan adalah USG tapi ini pilihan lain paling sering itu transiluminasi nah bagaimana penata laksanannya penata laksanannya itu kalau misalnya dia masih bayi kita tunggu dulu sampai dia berusia satu tahun karena biasanya ini cerannya akan terserap sendiri jadi kita tunggu bayinya sampai usia satu tahun tapi kalau misalnya ternyata cerannya ini tidak direabsorpsi kembali tetap disitu dan justru semakin membesar ya kita bisa lakukan aspirasi kita aspirasi itu cerannya atau kalau misalnya parah memang ya kita bisa lakukan operasi yaitu namanya hidrolek tomi atau benar-benar mengganggu itu atau misalnya kalau pasien yang dewasa biasanya tidak nyaman dengan benjolannya itu yang semakin membesar biasanya pasien minta untuk dioperasi oke slide nah selanjutnya nah selanjutnya selain tadi itu yang bagian bedah tindakan tindak kelainan-kelainan yang memerlukan tindakan pembedahan nah selanjutnya kita masuk ke infeksi menular seksual nah apa saja penyakit-penyakit yang tergulung infeksi menular seksual ada di slide berikutnya oke slide nah yang pertama ini adalah uretritis non-gonore yaitu adanya peradangan pada daerah uretra kenapa dia non-gonore ya karena penyebabnya dia bukan syriagonore tapi penyebabnya karena chlamydia non-gonococcal kayak orea plasma orea litikum otomikopasma genetelium atau bisa juga klaim dia trakomatis paling sering itu klaim dia trakomatis pada UNG nah gejalanya oh iya UNG ini dia bisa menyerang laki-laki maupun pada wanita apabila aktivitas seksualnya tinggi gitu jadi harus ada kontak seksual dulu terlebih dahulu sehingga terjadi transmisi dari bakteri ini terjadi penularan antara laki-laki ataupun wanita jadi antara laki-lakinya yang menularinya atau si wanitanya jadi penting ditanyakan pada pasien riwayat berhubungan seksualnya sebelumnya kemudian kemudian itu gejalanya biasanya kalau misalnya pada laki-laki itu nampak gejalanya pada 10-14 hari setelah kontak seksual kemudian biasanya ditemukan juga adanya disuria disuria itu nyeri nyeri pada saat buang air kecil karena itu tadi adanya kolonisasi dari bakteri ini menyebabkan pelepasan toksin dari bakteri akhirnya mengiritasi daerah mukosa uretra sehingga pasien mengeluhkan nyeri pada saat buang air kecil dan yang paling khas lagi dari uretritis non-gonori ini adalah ditemukan adanya duh tubuh apa itu duh tubuh duh tubuh ini adalah sekret atau cairan yang keluar dari meatus uretra eksternumnya atau dari uretranya cairannya itu dia seroprulen apa artinya seroprulen artinya cairannya itu bening jadi cairan yang keluar ini bening kalau misalnya ada di soal biasanya laki-laki datang dengan keluar nadanya cairan yang keluar dari uretranya tapi cairannya seroprulen biasanya disebutkan seroprulen atau kah cairannya bening nah kita bisa mengarah ke uretritis non-gonore tapi kalau misalnya pada wanita dia biasanya asimptomatik tidak bergejalah jarang jadi jarang pasien wanita itu datang dengan uretritis non-gonore tapi kalau yang keluhan-keluannya ya hampir di sama kayak di suri ya pasti ada sekret nah kemudian bagaimana penatelaksanannya tentunya karena ini infeksi bakteri ya kita bisa memberikan antibiotik entah itu golongan yang tetrasiklin atau yang golongan makrolit atau yang golongan quinolone tapi yang paling bagus ini adalah golongan tetrasiklin ataupun yang makrolit nah yang golongan tetrasiklin apa saja bisa dikasih yang tetrasiklin 250-500 miligram sebanyak 4 kali 4 kali dalam sehari bisa juga endroksisiklin 2x100 miligram atau minosiklin 2x100 juga ini semua diberikan selama 1 minggu atau 3 mingguan kalau yang makrolit ini dua-duanya bagus eritromisin ataupun azitromisin tapi yang paling sering itu yang azitromisin yang dosis tunggal karena 1 kali minum saja biasanya pasien ada juga pasien yang cuma mau minum obat 1 kali jadi kita kasih saja azitromisin yang 1 gram dosis tunggal tapi ada juga beberapa pasien yang kalau misalnya cuma 1 kali minum obat dia merasa tidak puas jadi bisa kita kasih yang eritromisin yang dosis 250 atau yang 500 miligram sebanyak 4 kali dalam sehari itu diberikan selama 1 minggu atau bahkan sampai 3 mingguan atau bisa juga diberikan yang golongan quinolone kayak ofluxacin dengan dosis 2 kali 200 miligram selama 7 sampai 14 hari tapi kalau yang paling bagus yang azitromisin mau yang dosis tunggalnya kemudian untuk komplikasinya nah kalau misalnya yang pada laki-laki bisa terjadi epididimis yaitu radang pada epididimis karena itu tadi kalau ini bakterinya bisa berkolonisasi hingga ke daerah estis atau bisa juga terjadi reiter sindrom reiter sindrom ini kayak nyeri nyeri-nyeri sendi atau artritis reaktif jadi peradangan pada sendi yang dipicu oleh karena infeksi jadi infeksi bakterinya dia menjalar ke daerah persendian menyebabkan reiter sindrom kalau misalnya pada perempuan komplikasinya dia bisa menyebabkan terjadinya PID yaitu pelvic inflammatory disease radang pada panggul jadi itu juga bakterinya bisa berkolonisasi hingga ke daerah pelvis yang menyebabkan radang pada panggul atau misalnya pada ibu hamil kemudian menderita ini UNG nah dia bisa menyebabkan abortus spontan atau pecahnya ketuban secara dini menyebabkan terjadinya abortus karena itu infeksi bakterinya masuk ke daerah ketuban menyebabkan pengeluaran mediator-mediator inflamasi nah akhirnya lebih rentan untuk pecah ketubannya makanya biasanya terjadi abortus oke slide nah selanjutnya adalah gonore nah kalau yang tadi non gonore ini gonore ya tentunya karena infeksi dari neseria gonore makanya disebut sebagai gonore neseria gonore ini merupakan dia bakteri diplococcus gram negatif dengan masa inkubasinya 2-5 hari kemudian untuk tipe-nya dari bakteri neseria gonore ini dia ada 4 tipe kalau yang tipe 1 dan tipe 2 dia mempunyai fili dan dia bersifat virulen tapi yang kalau tipe 3 dan tipe 4 dia mempunyai fili dan non virulen dan yang biasa menyebabkan gonore ini yang tipe 1 dan tipe 2 karena dia bersifat virulens yang lebih ganas kemudian untuk gejalanya kalau yang non-gonore tadi dia duh tubuhnya yang seropurulen tapi kalau yang gonore ini dia duh tubuhnya mukopurulen kalau yang tadi bening kalau ini mukopurulen artinya dia agak agak kuning-kuning seperti itu agak keruh kalau yang tadi bening ini agak keruh disebut sebagai mukopurulen ingatnya jangan terbalik kalau gonore mukopurulen non-gonore itu seropurulen nah gejalanya yang lainnya itu bisa juga terjadi di surya tentu saja dan kadang juga ada gatal kemudian pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan adanya kemerahan pada ini orifisium urethra eksternumnya akibat dari adanya reaksi inflamasi itu menyebabkan terjadinya kemerahan daerah urethra atau miatus urethra eksternumnya dan kadang juga disertai adanya pembesaran pada kelenjar geta bening di sekitarnya karena ini bakterinya bisa berdifusi atau menjalar juga ke daerah kelenjar limfa sehingga bisa menyebabkan terjadinya pembesaran di situ di kelenjar limfanya nah kemudian untuk pembesaran yang bisa dilakukan yaitu dengan mikroskopik dengan menggunakan pewarnaan gram nah ini di gambarnya bisa dilihat adanya gambaran gambaran dari bakteri mesiargonore yang bentuknya seperti biji kopi jadi kalau ada di soal pasien datang dengan keluhan adanya keluar cairan kemaluannya cairannya agak keruh dan ditemukan adanya bakteri gram negatif yang diprokokus kemudian gambarannya kayak biji kopi nah ini sudah pasti dia gonore nah untuk penutup laksanannya nah ini ada beberapa pilihan obat yang bisa diberikan tapi kalau yang paling recommended adalah pemberian cifixin dengan dosis 400 mg secara single dose oke slide nah selanjutnya ini adalah bakterial vaginosis nah bakterial vaginosis ini lebih sering itu dibahas di di blog repro tapi tidak apa-apa aku bahas di sini karena berhubung dengan infeksi di daerah anu toh genital nah jadi bakterial vaginosis ini adalah kelainan akibat adanya ketidakseimbangan antara flora normal di daerah vagina dan juga akibat pertumbuhan dari bakteri lain di daerah vagina jadi flora normal itu di vagina ada namanya lactobacillus jadi ini perannya lactobacillus dia yang dia yang mempertahankan pH vaginanya itu tetap asam dia juga yang mencegah pertumbuhan bakteri lain jadi kalau misalnya dia jumlahnya berkurang jumlah dari flora normal ini berkurang maka bisa terjadi pertumbuhan bakteri lain di situ nah bakteri apa yang biasanya tumbuh bakteri gardnerella vaginalis ingat penyebabnya itu paling sering gardnerella vaginalis nah biasanya apa yang menyebabkan penurunan dari jumlah flora normal ini biasanya karena pasien sering menggunakan sabun pewangi atau sering menggunakan panty liner atau penggunaan obat-obatan antibiotik penggunaan antibiotik yang berlebihan justru dia bisa mengeliminasi flora normal tadi dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang baik di situ ikut terbunuh akhirnya tidak ada lagi yang bisa menjaga daerah di sekitar vagina tersebut agar tidak ditembuhi bakteri jahat lainnya nah jika ada faktor risiko ini otomatis jumlah dari flora normal tadi yaitu lactobacillus ini berkurang sehingga ini menciptakan suasana yang menyenangkan bagi bakteri lain kayak gardnerella vaginalis untuk bisa tumbuh dan berkembang di daerah vagina nah akibatnya pertumbuhan dari gardnerella vaginalis ini dia bisa menghasilkan yang namanya asam amino nah asam amino ini nanti dia akan diubah menjadi amin dengan bantuan adanya asam dekarboxylase nah jadi asam amino tadi yang dihasilkan dari gardnerella vaginalis diubah menjadi amin nah akibat perubahan perubahan amin ini dihasilkannya amin makanya biasanya ditemukan adanya secret yang berbau berbau pada pasien kemudian juga ada perubahan ph atau ph pada vaginanya normalnya ph vagina itu 3,5 sampai 4,5 ingat dalam keadaan asam jadi kalau misalnya berubah ph vaginanya lebih dari 4,5 berarti kita bisa curiga dia terjadi BV bakterial vaginosis nah kemudian untuk mendiagnosis bakterial vaginosis ini itu ada kriteria amsel namanya kriteria amsel apa saja ada 4 yaitu yang pertama ditemukannya adanya secret homogen secret itu ada cairan yang berwarna putih putih keabuan lah di daerah vaginanya kemudian tanda yang kedua itu ditemukannya ph vagina yaitu di atas 4,5 kemudian yang ketiga adalah tes amin atau wif tes nya ini ditemukan positif positif itu kalau misalnya ditemukan adanya bau amis atau fish odor ini yang khas fish odor nah bagaimana caranya ini tes amin atau wif tes ini caranya itu kita ambil sampelnya sampel dari vaginanya kemudian kita cium dulu terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan kita cium apakah sudah tercium bau amis sebelum dilakukan ini tes amin kemudian setelah dicium ternyata ada bau amis nah kita lanjutkan pemeriksaannya dengan memberikan tetesan larutan koh di sampelnya tadi kita teteskan koh di sampelnya kemudian kita cium kembali apakah betul baunya sama itu kayak bau amis atau tidak kemudian tanda khasnya lagi adalah ditemukannya adanya clue cells nah apa ini clue cells nah seperti yang digambar ini bisa dilihat clue cells itu adalah sel epitelfagina lihat itu yang gambar yang di atas yang normalnya itu bersih sel epitelfaginanya tapi karena adanya bakteri garnelavaginalis maka dia menutupi sel epitelfagina pada vagina itu nah dia menutupi semuanya sehingga batas dari sel epitelfagina ini menjadi tidak jelas jadi clue cells itu adalah sel dari epitelfagina yang ditutupi oleh bakteri di permukaannya seperti itu nah ini yang gambar di bawah ini contoh reelnya yang saya temukan waktu saya melakukan pemeriksaan ini saya temukan betul ada pasien BV dan saya sudah lakukan pemeriksaan tes amin juga dan saya lakukan pemeriksaan mikroskop nah betul-betul ditemukan adanya clue cells jadi seperti inilah gambaran aslinya yang di bawah itu di mikroskop nah oh iya untuk yang mikroskopnya ini caranya itu kita ambil juga sampelnya itu pasien sampel vaginanya kita ambil sekretnya kemudian kita oleskan di atas kaca objek kita oleskan di kaca objek lalu kita teteskan juga koha nah begitu caranya kita teteskan koha kemudian kita lihat di bawah mikroskop nah akan nampak ini clue cells seperti ini gambarannya itu yang realnya nah untuk penata laksanannya bagaimana nah penata laksanan yang bisa diberikan yang gold standarnya adalah metronidazole ini penata laksan gold standar dari bakterial vaginosis metronidazole bisa diberikan yang dosis tunggal yaitu dengan 2 gram atau bisa juga dengan dosis 2 kali 500 miligram selama 7 hari jadi ingat pilihan obat utamanya itu metronidazole untuk dosisnya kalian bisa pilih mau kasih yang 2 gram dengan 1 kali minum dosis tunggal ataukah dengan dosis 2 kali 500 tapi yang jelas adalah metronidazole jadi ingat tadi BV itu ada kriteria amsel ada 4 kriteria amsel penyebabnya karena gatelial vaginalis dan penata laksanaan gold standarnya adalah metronidazole oke slide nah selanjutnya kandidiasis vulvovaginalis nah kalau yang tadi bakterial vaginosis karena infeksi bakteri kalau ini karena jamur jamur kandida namanya kandida albicans nah yang juga saya temukan pasien kemarin dengan diagnosis ini kandidiasis vulvovaginalis nah kemudian untuk faktor risikonya hampir sama sih dengan yang tadi penggunaan sabun poangika pantyliner penggunaan obat-obatan ataukah ada penyakit lain yang menyertai biasanya kayak reward DM sebelumnya itu bisa mempengaruhi kenapa bisa penyakit DM itu bisa mempengaruhi ini kandidiasis vulvovaginalis karena kalau misalnya pasien yang DM itu kan terlalu banyak kadar glikogen kadar glikogen di dalam tubuh nah kadar glikogen ini bisa terakumulasi di daerah vaskular di vagina nah kalau misalnya terlalu banyak ini glikogen ini dia bisa menjadi nutrisi nutrisi bagi si jamur kandidah lebihkan si ini akhirnya dia bisa tumbuh lebih banyak di daerah vagina maupun vulvanya jadi ini vulvovaginalis artinya dia mengenai daerah vulva dan juga daerah vagina nah itu gambaran klinisnya bagaimana gambaran klinisnya itu ya dia khasnya itu ditemukan hanya sekret yang kental bergumpal seperti keju atau susu itu yang khasnya jadi benar-benar itu kayak kental kayak susu begitu kemudian didapatkan juga adanya tanda-tanda hiperemis pada daerah vulva hiperemis itu tanda-tanda kemerahan pada daerah vulvanya maupun vaginanya dan biasanya paling sering pasien datang dengan keluhan gatal juga karena kan kalau misalnya terjadi infeksi jamur itu bisa menyebabkan pelepasan mediator inflamasi itu kayak histamin nah histamin ini menyebabkan rasa gatal pada pasien nah untuk pemeriksaannya dengan larutan koh jadi hampir sama tadi dengan bv sebelumnya jadi kita ambil sampelnya pasien kita ambil itu sekretnya kemudian kita juga teteskan dengan larutan koh 10% kemudian kita lihat lah di bawah mikroskop nah apa yang nampak nah kalau yang gambar di atas itu yang dari google nah ditemukan adanya soda hiva soda hiva itu artinya adanya hiva yang bersekat-sekat kayak begitu di atas nah kalau yang dibawa itu itu yang gambaran aslinya yang saya temukan di pasien langsung kemudian ya untuk penelaksanaannya ya karena ini penyebabnya karena jamur kita berikan obat anti jamur entah itu ketoconazol dengan dosis 200mg selama 5 hari atau dengan flukonazol dosis tunggal sebanyak 150mg atau yang itraconazol 200mg dalam sehari bisa diberikan 5-10 hari jadi pilih saja mau yang mana oke slide nah selanjutnya trichomoniasis trichomoniasis ini dia juga peradangan toh infeksi bakteri ya infeksi bakteri pada daerah vagina bahkan bisa sampai ke daerah cervix penyebabnya karena trichomonas vaginalis ini paling sering pada wanita bisa juga pada pria tapi paling sering pada wanita kalau yang beve sama candida vulvovaginalis tadi itu hanya pada wanita kalau ini bisa pada pria maupun pada wanita tapi kalau pada pria biasanya gejalanya tidak khas toh tapi kalau pada wanita ya gejalanya khas kayak ada sekret kuning kehijauan seperti itu untuk faktor risikonya hampir juga sama kayak penggunaan sabun pewangi ke pentiliner penggunaan obat-obatan obat-obatan antibiotik yang mengeliminasi bakteri atau flora normal di daerah vagina sehingga bisa menyebabkan terjadi pertumbuhan bakteri lain di daerah vagina atau kekana penyakit lain gambaran klinisnya yang khas ini untuk trichomoniasis itu ditemukan adanya sekret berwarna kuning kehijauan kalau misalnya di gambar itu sekretnya kuning kehijauan dan berbuih atau berbusa jadi ingat kalau trichomoniasis dia kuning kehijauan sekretnya kemudian berbuih atau berbusa dan dia juga bau amis sama kayak beve tadi tapi kalau yang beve dia fish odor kalau yang trichomoniasis dia mal odor itu bedanya gejala lainnya yang bisa muncul kayak disuria juga nyeri pada saat buang air kecil ataukah dispareunia dispareuni ini nyeri pada saat bersenggamah pada saat berhubungan seks dan biasanya juga pasien mengeluhkan rasa gatal nah pemersen fisik dengan kolposkopi nah biasanya didapatkan adanya gambaran strawberry appearance jadi ini gambar cervix yang ada bintik-bintik perdarahannya jadi bentuknya itu kayak strawberry karena ada bintik-bintik perdarahannya ini makanya dinamakan sebagai strawberry appearance gambaran seperti strawberry kenapa bisa terjadi bintik-bintik perdaraan ini karena itu tadi infeksi bakterinya mencapai cervix menyebabkan adanya respon inflamasi terjadi fasodilatasi pada pembuluh darah akhirnya pembuluh darahnya bisa pecah menyebabkan terjadi bintik-bintik perdarahan di situ di daerah cervix sehingga memberikan gambaran strawberry appearance untuk penantelaksanannya nah penantelaksanannya hampir sama dengan BV metronidasol juga dikasih entah itu yang dosis tunggal yang 2 gram ataukah yang dosis 500 miligram 2 kali dalam sehari diberikan selama 7 hari oke slide 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 next oke selanjutnya ini adalah herpes simplex jadi herpes simplex ini juga salah satu infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh virus virus apa virus herpes simplex ada 2 tipe ada tipe 1 dan tipe 2 tapi kalau yang tipe 1 itu biasanya paling sering pada anak-anak dan untuk yang lokasinya lokasi predileksinya biasanya paling sering di daerah mulut atau daerah hidung atau daerah wajah itu yang tipe 1 kalau yang untuk khusus genitalia itu penyebabnya ya tipe 2 jadi jangan terbalik kalau yang tipe 1 itu lokasi predileksinya pada daerah mulut dan hidung kalau yang untuk genitalia itu biasanya diakibatkan oleh virus herpes simplex yang tipe 2 tipe 2 nah ada beberapa fase dari herpes simplex ini ada yang primer ada fase latin ada recurrence kalau yang primer yang tentunya gejalanya itu yang khas adalah adanya effloresensi berupa vesikel berkelompok dengan dasar eritem bagaimana itu vesikel vesikel itu kayak adanya gelembung-gelembung yang bersih cairan tuh bisa kalian lihat di gambar itu kayak gelembung-gelembung berisi cairan tapi cairan yang jernih kemudian berkelompok disitu ada beberapa itu untuk yang primer kemudian ada yang fase latin fase latin ini biasanya dia sudah tidak ada gambaran klinisnya tapi virusnya masih tetap ada artinya dia bersifat dorman kini virusnya tetap ada di dalam tubuh dan biasanya dia menetap di ganglion dorsalis karena suka disitu biasanya disitu mencari nutrisi tapi dia tidak aktif jadi dia menetap saja disitu sehingga tidak memberikan gejala klinis kemudian fase selanjutnya itu fase latin fase recurrence fase recurrence ini artinya dia timbul kembali jadi itu kan eh bakteri virusnya ini tetap di dalam tubuh toh di dalam ganglion dorsalis dia bisa aktif kembali sehingga menimbulkan gejala klinis selagi yang sama adanya fisikal berkelompok biasanya dipacu oleh karena adanya trauma fisik misalnya karena pernah lagi berhubungan seksual dengan orang yang menderita herpes simplex atau karena trauma psikis emosional itu bisa mempengaruhi sistem imun kalau sistem imun menurun nah ini virusnya bisa aktif kembali merajalela karena tidak ada yang mengeliminasinya nah untuk pemeriksaan lab yang bisa dilakukan yang khas disini untuk herpes simplex adalah pemeriksaan zangtes zangtesnya ini didapatkan adanya sel datia berinti banyak ini yang khas untuk herpes simplex zangtes dengan didapatkan sel datia berinti banyak jadi ingat gejalanya tadi vesikal berkelompok dan pemeriksaan lab itu zangtes adanya sel datia berinti banyak dan penyebabnya herpes simplex herpes simplex virus tipe 2 nah penatelaksanaannya ya karena dia akibat virus ya kita berikan antivirus ada beberapa ini bisa kalian pilih yang asiklovir atau falaksiklovir dan famsiklovir dengan dosisnya masing-masing oke slide nah selanjutnya yang adalah kondiloma akuminata nah kondiloma akuminata ini nama lainnya kayak kutil dikelamin toh kutil dikelamin penyebabnya karena virus juga virus apa human papilloma virus human papilloma virus ini ada beberapa macam tipe tapi kalau yang menyebabkan kondiloma akuminata ini paling sering adalah tipe 6 dan tipe 11 tapi kalau yang kayak kanker cervix misalnya itu paling sering itu tipe 16 dan 18 tapi kalau yang kondiloma akuminata tipe 6 dan 11 nah gejalannya ini dia bisa berupa akuminata akuminata itu gambarannya kayak cauliflower kayak bunga kol kembang kol bisa dilihat itu di gambar yang di pojok kayak begitu gambarannya jadi di soal biasa ada gambaran cauliflower form nah itu khas untuk kondiloma akuminata atau bisa juga berbentuk papul-papul kayak itu yang digambar sebelahnya kayak benjolan-benjolan tapi dia tidak berisi air kalau yang vesicle tadi sebelumnya herpes dia berisi air kalau ini papul-papul saya benjolan di atas permukaan kulit atau bisa juga flat flat itu datar artinya dia hanya perubahan warna kulit saja memerah kulitnya tapi yang paling sering gambarannya itu yang seperti gambar di pojok yang gambaran seperti kembang kol nah pemeriksaannya yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan misalnya asetoacetic acid nah asetoacetic acid bagaimana caranya jadi ini lesinya yang kita curigai apakah dia benar akondiloma kita teteskan larutan asetoacetic acid kita teteskan larutan ini maka nanti akan nampak adanya lesi warna putih jadi pada lesinya itu akan berubah warna menjadi warna putih atau disebut sebagai aseto white jadi ini yang khasnya untuk kondiloma kominata pemeriksaannya asetoacetic acid hasilnya ditemukan adanya aseto white jadi lesinya ini berubah menjadi warna putih setelah diteteskan asetoacetic acid pemeriksaan lainnya bisa dilakukan kolposkopi pemeriksaan fisik ini dilihat langsung lesinya apakah betul bentuknya seperti kembang kol atau tidak atau bisa juga dengan pemeriksaan histopatologi penatelaksanannya yang bisa diberikan obat-obatan medikamentosa atau untuk melisiskan lesinya nanti itu dengan podofilin tinturka podofilitoxin dan lain sebagainya atau TCA trichloroacetic acid atau kalau mau langsung dihilangkan ya langsung saja bedah kita operasi dengan bedah scalpel di XCC atau dengan bedah listrik atau bedah beku jadi kalau ada pasien dengan kondiloma kuminata tergantung pasiennya lagi mau langsung di bedah saja atau kan dia mau hanya menggunakan obat-obatan tapi yang paling bagus sih kita langsung bedah kita hilangkan betul-betul lesinya supaya tidak terjadi residif atau tidak terjadi pengulangan dari kondiloma kuminata ini oke slide nah selanjutnya ini adalah si philis atau biasa kita sebut sebagai raja singa nah penyebabnya ini karena apa karena treponema palidum ingat treponema palidum dan si philis ini ada beberapa beberapa fase ada dari primer hingga yang tersir eh kongenital nah kalau yang si philis primer dia itu gambarannya awalnya berupa papul-papul kayak penunjulan di kulit tapi lama-lama bisa berubah menjadi vesikel bersih cairan kemudian lama-lama ini vesikelnya bisa pecah pecah jadi ulkus nih jadi ulkus di daerah genitalianya nah yang khasin untuk si philis primer dia ulkusnya itu bersih bersih dindingnya tidak bergaung dan teraba indurasi intinya dia bersih bulat toh dasarnya juga intinya bersih toh tidak bergaung nanti kalian lihat gambaran klinisnya di slide selanjutnya kemudian kalau yang oh iya untuk yang si philis primer ini dia lesinya hanya terbatas pada daerah genitalia jadi kelainannya itu hanya di daerah genital saja tidak ditemukan di organ lain tapi kalau sudah masuk ke si philis sekunder biasanya ini tindak kelanjutan dari si philis primer nah ini gajalanya sudah mencapai seluruh tubuh ada ruam-ruam kayak roseola ada papul papul atau ditemukan lainnya kondiloma latah sebentar saya perlihatkan gambaran kondiloma latah kayak bagaimana biasanya ini si philis sekunder terjadi pada 4 sampai 10 minggu setelah si philis primer kemudian kemudian selanjutnya ada si philis laten nah si philis laten ini namanya saja laten berarti dia kayak tidak terlalu bergejala nih tapi dia masih ada bakterinya di dalam yang laten ini terbagi 2 ada yang di ini dan lanjut kalau yang laten di ini dia bisa rekurens kembali selama kurang dari 1 tahun artinya dia bisa kembuh kembali dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun setelah si philis primer kalau yang lanjut ya lebih dari 1 tahun kemudian ada si philis tersier nah kalau si philis tersier ini berarti dia sudah mencapai organ lain misalnya kayak ke bagian saraf sehingga disebut sebagai neurosifilis menyerang daerah persarafan di otak kemudian dia bisa menyerang organ kardiofaskular artinya dia treponema palidum ini bisa berdifusi ke daerah vaskular menyebabkan terjadinya kesumbatan di situ sehingga terjadi aneurisma nanti aneurisma kalian dapat di blokardio kemudian ada juga dinamakan si philis kongenital jadi ini biasanya pada anak-anak bayi karena penularan dari ibunya yang menderita si philis biasanya penularannya ini melalui placenta jalur placentanya terbagi dua juga ada yang dini dan ada yang lanjut nah kalau yang dini biasanya dia konsepnya muncul pada saat dia baru lahir sampai usia tiga bulan nah gejalanya kayak itu ruam-ruam merah rush rush yang makulopopular itu gambaran kondiloma lata juga biasanya ditemukan kemudian biasanya yang khas ini untuk yang si philis kongenital dini adanya cafe aulai itu kulitnya kayak kering kering berkerut bersisik kemudian yang kalau si philis kongenital lanjut biasanya terjadi setelah bayinya ini berusia di atas dua tahunan kalian yang khas itu adanya gambaran gigi hutchinson giginya itu kayak obeng nanti ada gambarannya di slide berikutnya dan biasanya juga ada gratulitis interstisial atau juga osteoklerosis untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk si philis ini itu pemeriksaan mikroskop dengan lapangan gelap apa yang mau dilihat di sini adalah pergerakan dari treponema paledum jadi diambil itu sekretnya atau dari lesi pasiennya kita ambil sampelnya kemudian kita teteskan basah larutan garam larutan NACL untuk melihat pergerakan dari treponema paledumnya kemudian pemeriksaan lainnya itu pemeriksaan serologik serologik ini terbagi dua ada yang treponemal dan non treponemal nanti saya jelaskan di slide berikutnya kemudian pemeriksaan radiologi ini juga bisa dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain ataukah kalau misalnya dia sudah terjadi sifilis tersier dia sudah menyerang organ lain kayak organ di jantung kardiofaskular bisa kita lakukan pemeriksaan radiologi ini untuk menemukan betul adanya aneurisma aorta atau tidak oke slide nah ini yang gambaran gambaran klinisnya tadi yang gambaran sifilis primer dia berupa ulkus yang terabai indurasi indurasi itu kayak menunjol ke ulkusnya dengan dasar yang bersih tidak bergaung batasnya tegas nah itu yang primer kalau yang sekunder dia sudah mencapai seluruh tubuh kayak berupa ruam-ruam toh biasa kita sebut sebagai roseola atau rash makulopapular nah di sifil sekunder juga biasanya ditemukan adanya gambaran kondiloma latah kayak ini disini itu berwarna keabu-abuan kemudian juga pada yang sifilis kongenital tadi itu ada gambaran yang gigi hutchinson nah kayak begini kayak obeng dan ada juga gambaran kafe aulai tadi di sifilis kongenital yang dini kafe aulai itu gambaran kulitnya itu kulit kering agak berkerut juga agak bersisik jadi seperti inilah gambaran gambarannya oke slide nah ini pemeriksaan labnya tadi yang saya bilang toh pemeriksaan mikroskop dengan lapangan gelap untuk melihat adanya pergerakan pergerakan dari treponema palidumnya kemudian pemeriksaan lain pemeriksaan serologik serologik ini terbagi dua ada yang non-treponemal ada yang treponemal yang non-treponemal ini artinya dia tidak tidak spesifik terhadap treponemal ada dua ada yang tes fixasi komplement dengan kolmerka atau waserman atau yang dengan tes flokulasi yang vdrl atau general disease research laboratories yang paling sering digunakan ini untuk yang tipe non-treponemal adalah vdrl kenapa paling sering digunakan ini vdrl karena dia lebih sederhana lebih gampang dibaca lebih cepat 10 menit itu sudah bisa kita lihat hasilnya dan sensitif juga terhadap ini dan bisa juga digunakan untuk screening dan untuk evaluasi dari terapi jadi kalau misalnya pasien kita terapi kita bisa evaluasi kembali apakah terapinya ini berhasil kita bisa tes dengan vdrl ini yang paling bagus untuk yang non-treponemal kemudian untuk yang tipe treponemal yang spesifik terhadap treponemal palidum ada beberapa yaitu ada yang tpi yaitu treponemal palidum immobilization test nah ini yang paling spesifik paling spesifik untuk yang tipe treponemal tapi kalau mau eh kenapa dia spesifik ya karena dia bisa ditahu pasti bahwa oh iya penyebabnya ini karena treponemal dia benar-benar spesifik terhadap treponemal tapi kekurangannya dia mahal mahal terus caranya itu lebih sulit dan lama juga biasanya hasilnya tapi kalau spesifik dia sangat spesifik kemudian tes lainnya itu ada rpcft later protein complement fixation test ini untuk screening saja karena murah gitu gampang hasilnya cepat kalau mau screening bisa dilakukan ini kemudian ada juga pemeriksaan FTA ABS yaitu fluorescent treponemal antibody absorption test nah ini yang paling sensitif tingkat sensitifitas itu 90% kemudian yang lainnya juga ada TPHA atau treponema pallidum hemagglutination assay ini yang paling sering dianjurkan untuk pemeriksaan sivilis TPHA dan VDRL TPHA ini cukup sensitif juga dan cukup spesifik jadi bagus untuk digunakan ini TPHA tapi kekurangannya dia tidak bisa dipakai untuk menilai hasil terapi jadi kalau mau dinilai hasil terapinya kita bisa gunakan yang VDRL saja jadi bisa dikombinasi keduanya oke slide nah penatelaksanaannya yang paling khasin untuk penatelaksanaan dari sivilis ini adalah penggunaan bensatin penicillin dengan dosis 2,4 juta unit internasional secara intramuskular dengan dosis tunggal jadi kita injeksi saja dengan bensatin penicillin dengan dosis 2,4 juta atau bisa dengan obat lainnya tapi yang paling bagus ini benzatin penicillin jadi kalau di soal itu paling sering ini naik benzatin penicillin nah ingat dosisnya 2,4 juta atau obat lainnya bisa dengan doksisiklin K tetrasiklin atau eritromisin ataupun ceftriaxon tapi kalau pilihan obat kedua yang bagus doksisiklin kalau yang pertama adalah benzatin penicillin ini yang paling bagus kemudian jangan lupa juga untuk edukasi ke pasiennya kalau selama pengobatan jangan dulu melakukan hubungan seksual atau takutnya nanti berulang atau gagal terapinya ataukah kita edukasi untuk memberikan penata laksanaan kita berikan terapi juga kepada pasangan seksualnya supaya dia tidak melakukan transmisi lagi ke orang lain oke slide nah selanjutnya ini adalah ulkus moleh ini biasanya didiagnosis banding dengan tadi sivilis karena sama-sama ulkus kalau yang sivilis tadi biasanya disebut sebagai ulkus durum kalau ini ulkus moleh makanya biasanya didiagnosis banding kalau ulkus moleh ini dia penyebabnya karena hemophilus dukrei hemophilus dukrei nah gejalanya itu dia berupa awalnya juga kayak papul-papul kemudian menjadi vesikel berisi cairan kemudian menjadi pustul pustul itu kalau misalnya cairannya berubah menjadi nanah pust akibat adanya infiltrasi sel-sel radang neutrophil katolokosid sehingga terbentuk nanah disitu lama-kelamaan dia bisa pecah akhirnya terjadilah ulkus tapi ini gambaran ulkusnya dia kebalikannya dari sivilis tadi kalau ini dia ulkusnya bergaung dan dasar ulkusnya itu ada jaringan granulasi jadi dia tampak kotor dan mudah berdarah nah kalau yang sivilis tadi dia bersih bersih ulkusnya cantik tidak bergaung kalau ini ulkusnya bergaung ada jaringan granulasi di bawahnya mudah berdarah nampak kotor kalian bisa lihat di gambarnya dan biasanya juga ada lesi sekunder berupa bubuh kayak pemersaran kelenjar seperti itu kemudian pemeriksaannya yang bisa dilakukan adalah pemersaan sediaan hapus apa yang didapatkan di sediaan hapus ini biasanya didapatkan adanya gambaran dari hemophilus ducre ini seperti berderet-deret kayak rantai atau seperti ikan berbaris nah ini yang khas untuk lukus moleh gambaran sediaan hapusnya kayak gambaran yang berderet seperti rantai atau seperti ikan-ikan yang berbaris dan pemersahan lain yang bisa lakukan itu dengan kultur kita biarkan bakterinya atau dengan biopsi tapi ini pilihan yang paling utama itu sediaan hapus yang paling gampang kemudian penata laksanaannya bisa diberikan yang sistemik maupun topikal sistemik itu obat minum kita pilihan obat yang paling utama itu azitromisin yang paling bagus azitromisin 1 gram dosis tunggal tapi kalau tidak ada kita kasih pilihan lainnya seftriaxon atau siprofloxacin atau eritromisin dosisnya nanti kalian hafal masing-masing penting ini dosis karena jangan sampai terbalik-balik nanti kalau misalnya disoal kalau ulkus mole yang paling bagus itu azitromisin 1 gram dosis tunggal untuk pengobatan topikalnya kita bisa irigasi dengan larutan NACL karena dia ini berupa ulkus kita bersihkan dulu ulkusnya kita irigasi dengan larutan NACL oke slide 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 oke mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian saya kembalikan ke moderator tapi iya kak tapi kak sebelumnya saya gantikan moderator dulu kak karena lagi bermasalah jaringannya kak oh iya iya kak terima kasih banyak kak atas imunnya jadi kak bagaimana ini kak bisa dibuka sesi tanya jawab kak atau bagaimana kak jam berapa Mika iya kak sudah semalam malam aduh iya kak atau nanti saja di kak kalau misalnya ada yang mau ditanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan chat mas saya via whatsapp atau telegram karena tengah malam mau istirahat atau yang lain iya kak terima kasih banyak kak jadi sebelum saya tutup kak ada kenangan-kenangan kak dari RPK kami kadi recording stopped terima kasih terima kasih terima kasih tapi kak jadi ada kenangan-kenangan sedikit kak dari RPK kak oh iya iya silahkan maaf naf kak baik jadi minta maaf teman-teman karena berhubung juga waktunya mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan jadi bisa melalui whatsapp kak kak Ari nanti mungkin bisa ditanya numurnya jadi mungkin itulah tadi pemparan materi dari kak Ari semoga teman-teman semua bisa ambil manfaatnya dan insyaallah bisa sukses ya di blog uronya baik kak jadi mungkin itu saja sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh disin life ya 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 Terima kasih.